Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Hakim Peninjauan Kembali 6 Terpidana Kasus Pembunuhan Fina Eki mendatangi sejumlah lokasi. Salah satunya adalah tempat terjadinya pembunuhan Fina. Langkah ini diambil untuk mencocokkan keterangan saksi dan alibi yang diajukan 6 terpidana. Majelis Hakim, Pengacara, dan Jaksa mendatangi sejumlah lokasi yang disebutkan dalam perkara kematian Fina dan Eki pada pukul 2 siang. Tempat pertama yang didatangi Hakim, Pengacara, dan Jaksa adalah TKP di SMP Negeri 11 Cirebon di Jalan Saladara. Dalam dakwaan sebelumnya, lokasi ini disebut tempat para terpidana berkumpul sebelum mengejar dan menganiaya Fina dan Eki berdasarkan kesaksian AEP dan Dede. Dalam sidang pemeriksaan setempat, Hakim juga menanyakan pemilik warung yang berjualan di sekitar lokasi pada malam kematian Fina dan Eki. Pemilik warung membenarkan ada sejumlah anak membeli rokok di warung miliknya malam itu. Tapi membantah adanya kesaksian AEP dan Dede yang menyebut geng motor nongkrong hingga kejar-kejaran dan menganiaya Fina. Dede dan ayah itu melingat dari depan oh selanjutnya iya Hakim dan Jaksa juga mendatangi Jembatan Talun, lokasi tempat Vina dan Eki ditemukan tewas 8 tahun silam. Hakim menanyakan sejumlah saksi yang melihat hingga memberikan pertolongan pertama kepada Vina dan Eki. Dalam kesaksiannya, saksi menyebut melihat Vina dan Eki mengendarai motor dalam keadaan senang hingga jatuh menabrak sebuah tiang. Minuman keras, si Vina ngajak midi. Dan mana kamu tahu itu ngomong ngajak minum keras? Mohon maaf, mohon maaf banget soalnya pribadi Vina itu sering minum. Sidang peninjauan kembali, 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki memasuki babak baru. Kuasa hukum terpidana kasus Vina memasukkan bukti baru berupa bukti komunikasi Vina dan kedua temannya sebelum ditemukan tewas bersama kekasihnya Eki. Ahli IT dihadirkan untuk mengungkap bukti ekstraksi HP milik teman Vina. Saksi mengungkap ada 4 telepon Vina kepada Widi sebelum ditemukan tewas. Telepon dari Vina masuk kepada Widi pada jam 15, 12, 38, artinya itu adalah jam 20, 22, 12, 13, 38 detik. 22 ya, kurutan 10 ya. 17, 13, 18, UTC plus zero. Itu yang keempat. Itu yang keempat. Sementara dua teman Vina mengungkap, malam sebelum ditemukan tewas, Vina sempat mengajak temannya untuk minum minuman keras. Kesaksian ini sama dengan kesaksian teman Eki di persidangan sebelumnya, yang menyebut Eki dan Vina sempat minum miras sebelum mengendari motor dan ditemukan tewas. Jika kalau diajak minum itu pasti minuman keras. Iya Pak. Jadi malam itu saudara diajak minum? Iya. Pada jam 22, 14 ini? Iya Pak. Vina, balas. Oh kamu balas ke Vina? Iya. Oke, jawabamu apa ini? Enggak sok ira bae kita dimarahin gajol. Artinya, enggak sok itu enggak udah kamu aja kita itu artinya saya, saya dimarahin gajol itu mantan saya dulu Pak. Jadi ajakan Vina kepada kamu untuk minum, kamu nolak. Iya. Usai mendengarkan saksi di persidangan, hakim melakukan sidang terbuka di lokasi tempat Vina dan Eki ditemukan tewas 8 tahun silam. Tim Liputan, Kompas TV.